Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku Jangan lupakan segala kebaikannya, bersyukurlah kepadanya Pujilah Tuhan, hai jiwaku Pujilah Tuhan, hai jiwaku Mari kita berdoa Bapak di surga pagi hari ini kami umat mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadat Hari Minggu yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing Tuhan tolong kami di dalam pemberitaan firman ini Agar kami mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat Bersabdalah yang Kristus dan siap mendengarkan firman Tuhan Amin Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang diberkati dan dikasih Ibu Han Yesus Kristus Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat Diberikan sukacita, diberikan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 Hari ini saudara kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan kitab Maslu 104 Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima menyatakan bagi kita Pujilah Tuhan, hai jiwaku Tuhan alamku engkau sangat besar Engkau yang berpakaian keagungan dan semarang Yang berselimutkan terang seperti kain Yang membentangkan langit seperti tenda Yang mendirikan kamar-kamar rotenmu di air Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan Yang bergerak di atas sayap angin Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan Yang telah mendasarkan bumi di atas kumpuannya Sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita bersama hari ini Terpujilah Kristus, haleluya Sedar-sedaraku yang diberkati dan dikasih di Tuhan Yesus Kristus Jika kita berbicara tentang proses penciptaan bumi ini Maka saya mau katakan tidak ada yang kebetulan Diciptakan dan diadakan oleh Tuhan Sebagai sebuah karya besar Di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan menjadikan langit bumi dan segala isinya Berdasarkan kuasanya Kalau kita membaca di dalam kitab kejadian Pasal yang pertama Bagaimana Allah menciptakan Segala sesuatu dari gelap Ia ciptakan terang Lalu ia mulai menciptakan cakrawala Ia membagi langit dan bumi Ia membagi daratan dan lautan Ia menciptakan hewan-hewan Binatang-binatang tumbuh-tumbuhan Dan yang terakhir Allah menciptakan manusia Segala yang dijadikan Allah di dalam dunia ini Selalu menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan Oleh karena itu Ketika kita coba untuk mendalami atau menelak Karya-karya Tuhan Dalam penciptaan yang dijelaskan di dalam kitab kejadian Pasal yang pertama Maka kita akan melihat bahwa tumbuh-tumbuhan Tidak akan pernah bisa hidup sendiri Hewan-hewan binatang-binatang Tidak akan pernah bisa berdiri sendiri Dan manusia juga tidak akan pernah bisa hidup Tanpa ciptaan Tuhan yang lain Dalam keseimbangan ciptaan itulah kita melihat bagaimana Tuhan Benar-benar adalah Allah yang berkuasa Nah oleh sebab itu saudara Proses penciptaan Allah Yang direfleksikan di dalam kitab kejadian pasal yang pertama Itu juga menjadi inspirasi Menjadi sesuatu yang mendorong pemasmur Untuk juga menjelaskan Atau untuk juga merefleksi ulang Bagaimana Allah yang berkuasa itu ada Dan menciptakan segala sesuatu dengan kuasa yang besar Jika kita membaca di dalam masmur 104 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima Kita akan mengikat Runtutan dari sebuah proses penciptaan yang Allah kerjakan Bahwa Allah tidak hanya menciptakan bumi Allah tidak hanya menciptakan dunia Tapi juga Allah menciptakan hal lain Yaitu dunia di bagian bawah Atau orang sering mengatakan dunia orang mati Allah juga menjadikan segala sesuatu Di dalam konteks rancangan Allah itu Menjadi sesuatu yang sempurna di dalamnya Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan Pemasmur ingin supaya Orang yang beriman kepada Allah Itu tidak hanya memahami Bahwa Allah itu berkuasa Bahwa Allah itu mencipta dan sanggup melakukan apapun Umat Tuhan tidak hanya dididik Diedukasi untuk percaya kepada Allah Yang dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup Tetapi juga umat percaya dilinta oleh pemasmur hari ini Untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati Dengan seluruh jiwa rancangan Perhatikan ayat pertama saudara dari Pemasmur 104 ini Pujilah Tuhan Di ayat 1a ini jelas Mas Murno mengatakan dan mengajak kita Untuk benar-benar ada di dalam sebuah rasa syukur Kepada Tuhan Allah Yang telah memelihara Yang telah mencipta Yang telah mengadakan Sudah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia Oleh sebab itu sebagai respon Dari apa yang dilakukan oleh Allah Maka umat diminta untuk memuji Tuhan dengan jiwa Mengapa dengan jiwa? Bukankah pemas mendapat saja mengatakan Mari kita memuji Tuhan dalam hidup ini Tetapi dikatakan Pujilah Tuhan hai jiwaku Jiwa adalah aspek yang paling sentral Dalam kehidupan manusia Sudara dan saya Jika kita tidak punya soul Tidak punya jiwa Tidak punya roh Di dalam diri kita Maka kita adalah orang mati Kita bukan orang hidup Karena itu kehidupan ini hanya ditentukan Ketika seseorang memiliki roh Dalam dirinya Memiliki jiwa Memiliki soul Dan ketika pemas mengatakan Mari memuji Tuhan dengan jiwa Itu artinya pemas mengatakan Selama yang kau hidup Pujilah Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan yang kau miliki Supaya perjalanan hidup yang kau jalani Itu selalu diisi dengan pujian bagi Allah Dekasi-dekasi Tuhan Proses penciptaan Itu selalu mengandung sesuatu yang baru Mengandung sesuatu yang bersih Sudara lihat Ketika kita membaca kitab kejadian Allah menciptakan Langitan umi Allah menciptakan binatang Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan Dan semua referensi kitab kejadian Dia mengatakan Setelah Allah menciptakan Maka Allah mengatakan Semuanya baik Semuanya baik Artinya apa? Bahwa sebuah penciptaan Itu selalu Ada bagian yang Dianggap sebagai sesuatu Yang bersih Yang baik Yang baru Yang muli Yang menjadi berubah Ketika Manusia Melibatkan Dosa di dalam hidupnya Maka Segala yang baik Yang diciptakan Allah Menjadi tidak baik Karena dosa manusia Dan konsekuensinya Manusia harus diusir Dari segala yang baik Yang alam Di dalam hidupnya Itu sebabnya Ketika kita juga Memasuki tahun yang baru 2021 Yang baru 10 hari Kita jalani hari ini Maka sebenarnya Kita harus melihat Bahwa Kabun baru ini Juga adalah Takut seperti Kertas yang masih Budi bersih Belum ada coretan Belum ada goresan Belum ada kotoran Di dalam Oleh sebab itu Pilihannya bagi kita Apakah kita mau Mengisi lembaran-lembaran Yang bersih dan baik Di sepanjang Tahun 2021 Kedepan Dengan hal-hal yang benar Atau Kita Melibatkan hidup kita Kembali dengan Dosa-dosa dan Kecemaran Sehingga Proses kehidupan Di tahun ini Juga ada di dalam Ketidakbenaran Yang tidak dikehendaki Oleh Allah Oleh sebab itu Di dalam aplikasi Kirman Tuhan Hari ini bagi kita Bersama Bagi saudara dan saya Kita mau Memuji Allah Karena Karena Allah Telah mengantar kita Memasuk kita Membaru Dan Ujilah Allah Itu juga Mau mengatakan Kepada kita Bahwa Di sepanjang Kehidupan Di tahun ini Marilah Hidup ini Diisi dengan Kujian Hidup ini Diisi dengan Memuliakan Allah Hidup ini Diisi dengan Mengagumkan Kebesaran Allah Karena Ketika Saudara dan saya Mampu untuk Mengagumkan Mampu untuk Memuliakan Mampu untuk Memuji Allah Dalam hidup kita Maka Kehidupan yang Kita baru Adalah kehidupan Yang sesuai Dengan Ketika Allah Tapi kalau Hidup ini Tidak diisi dengan Mengagumkan Dan memuliakan Allah Maka dipastikan Kita memilih Dalam hidup kita Sendiri Untuk Menyenangkan Hati di kita Dan kita Tidak peduli Dengan Allah Di dalam hidup ini Masih ada 355 Haris Dan Yang harus Kita jalani Kedepan Di sepanjang Tahun 2021 Maka firman Tuhan hari ini Mengingatkan Kepada kita Mari pujilah Tuhan Dengan jiwa Dengan roh Dengan seluruh Aspek hidup kita Mari memuliakan Ia Yang begitu Baik Yang begitu Besar Yang begitu Agu Yang begitu Akbar Yang begitu Berkuasa Atas hidup kita Sehingga Kehidupan Yang kita jalani Benar-benar Menjadi kehidupan Yang diisi Untuk Memuliakan Tuhan Di dalamnya Tapi Ada hal juga Yang harus kita Pahami Dari refleksis Masmur 104 Bahwa kita juga Diajak Untuk membangun Relasi Dengan Sesama Ciptaan Di dalam Keseimbangan Yang baik Mari menjaga Alam Mari menjaga Lingkungan Mari menjaga Sumber daya Yang Tuhan Beri Dalam Hidup kita Supaya Kehidupan Yang kita Jalani Juga Mendapatkan Berkat-berkat Tuhan Di dalamnya Sebab Ketika kita Tidak menjaga Melestarikan Merawat Seluruh Ciptaan Allah Yang ada Di sekitar Kita Maka Kehidupan Juga Akan Membuat Kita tidak Akan Pernah Mendapatkan Berkat Mari Sudah Kita Jalani Proses Hidup Ini Mari Kita Terus Melangkah Bersama Dengan Tuhan Sampai Kita Terus Memujinya Memuliakan Mengagumkan Membesarkan Nama Tuhan Sepanjang Hidup Dan Hidupan Kita Supaya Dengan Pujian Yang Kita Naikkan Dengan Segenap Hati Dalam Ketulusan Dan Kejujuan Kita Maka Hidup Ini Akan Selalu Dibangun Dalam Rancangan Dan Rencana Tuhan Yang Besar Bagi Kita Tuhan Memberkati Sedaran Amin Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Namanya Dengan Segenap Hati Kus Kus Namamu Yang Kudus Kus Kudus Kudus